Halo Bapak dan Ibu, berikut adalah cara pengoperasian string pump. Sring pump ini sendiri bertipe string pump BZ810 dengan merek Hunan Beyond. Langkah awal, sambungkan string pump dengan aliran listrik. Jika aliran listrik telah masuk, akan muncul lampu berwarna hijau di atas tulisan power. Sring pump ini sendiri juga dapat digunakan meskipun tidak disambungkan ke aliran listrik, selama baterainya telah terisi daya. Untuk menghidupkan, kita tekan tombol power di bagian belakang. Jika dihidupkan, lampu dan alarm akan berbunyi seperti ini. Jika lampu telah menyala dan alarm telah berbunyi, pilih Yes dengan menekan tombol di sebelah kanan. Jika telah ditekan, kurang lebih tampilan layarnya akan seperti ini. Jenis ring dapat terlihat di sini, kita bisa ganti sesuai yang kita gunakan. Ukuran spuit yang digunakan terlihat di sini, ini otomatis terbaca setelah kita memasang spuit. Ini jenis occlusion, umumnya yang digunakan adalah medium. Ini red, kita dapat mengatur jumlah obat atau cairan yang keluar sesuai permintaan atau instruksi dengan satuan mililiter per jam. Kemudian ini limit atau jumlah obat yang akan kita berikan ke pasien. Di sebelah layar, kita dapat melihat bagian daya, kemudian alarm. Biasanya berbunyi saat ada kendala atau instruksi telah selesai dikerjakan oleh string pump. Kemudian ini tombol start untuk memulai pemberian obat. Tombol stop atau shift untuk menghentikan pemberian. Tombol bolus untuk melakukan bolus. Tombol silent untuk mematikan bunyi alarm. Cara untuk memasang spuit sendiri, pertama tarik bagian pengait ke arah luar. Setelah mentok dapat dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Kemudian pencet bagian penguncinya dan tarik ke arah samping atau luar. Setelah itu masukkan spuit secara hati-hati, kemudian kunci kembali. Dan majukan pendorong spuit secara hati-hati sampai sesuai dengan posisi spuit. Untuk menuju ke bagian menu, bapak dan ibu dapat menekan tombol stop dan tombol ini nyaris secara bersamaan. Ingat ya, tombol stop dulu, kemudian tombol gulir ini nyaris bersamaan. Nah, setelah berhasil masuk di bagian menu, kita bisa mengatur pengaturan ini sesuai keinginan. Caranya dengan memutar tombol ini ke kiri atau ke kanan dan menekannya untuk memilih. Ada bagian volume untuk meningkatkan volume alarm atau bunyi syring pump. Ada occlusion. Ada jenis syring yang bisa kita ganti-ganti sesuai jenis syring yang digunakan. Kemudian, umumnya yang dipakai adalah kelas C. Ada mode bisa pilih simple, faulty atau fallway. Dan juga ada pengaturan bolus set. Pengaturan bolus ini adalah obat yang keluar saat kita melakukan bolus. Jika sudah merubah, kita bisa klik OK atau cancel jika tidak merubah pengaturan. Untuk bagian mode, berikut tampilannya jika kita ubah ke mode fallway. Setelah ganti mode, tekan OK, kemudian tekan RATE dan pengaturan RATE-nya akan lebih banyak. Kita coba yang mode simple saja. Setelah semua diatur, tekan START untuk menjalankan instruksi. Untuk melakukan bolus sendiri, bolus biasanya dilakukan saat sering pump dalam kondisi START. Cara melakukan bolus dengan menekan tombol bolus sebanyak 2 kali. Jumlah obat yang keluar saat bolus otomatis sesuai dengan pengaturan bolus yang diatur di bagian menu. Namun, saat sering pump tidak dalam keadaan START, FF INJECTION dapat dilakukan dengan menekan tombol bolus sebanyak 2 kali. Dengan tekanan kedua, kita tahan selama yang kita inginkan. Keluaran obat otomatis sesuai ukuran SPWID yang kita gunakan. Untuk SPWID 20mm, keluaran obat adalah 600 ml per jam. Sedangkan SPWID 50mm, keluaran obat adalah 1500 ml per jam. Untuk mematikan sering pump, kita STOP dulu sering pump jika dalam keadaan START. Kadaan START dapat kita lihat dari lampu biru yang berpindah. Setelah STOP, kemudian tekan tombol POWER di bagian belakang. Baik Bapak dan Ibu, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan.